Eh lanjut nih kita mau apa dulu? Mau jeda dulu atau mau semua kasih? Nggak, kita langsung. Jadi kita akan langsung untuk kasih informasi dari kebaya Mbak Lili Nur. Oke, ada baru? Ada. Oh, koleksi baru nih. Betul banget. Daripada kita penasaran dan ini juga masih ada hubungannya sama kain-kain tradisional. Langsung aja kita berikan informasinya buat Anda. Limbah kain bisa disulap menjadi barang bernilai jual tinggi. Itulah yang diusung oleh perempuan satu ini. Ide tersebut bermula saat Lili Nur melakukan traveling bersama kawan-kawannya di Amerika Serikat pada bulan Januari 2019. Tepatnya di Los Angeles, ia mendatangi sebuah tempat pameran kesenian yang menjual salah satu produk dengan harga fantastis. Dari situlah Lili terbesit jika ia juga mampu menciptakan produk serupa dengan dimodifikasi. Apalagi menurutnya Indonesia kaya akan wasra Nusantara. Kembalinya berlancong dari negeri Pamansem, Lili langsung menggarep ide tersebut untuk direalisasikan. Jadilah produk sandal, tas, dan handbag. Menariknya ia memanfaatkan limbah kain untuk kreasi karyanya. Lili memanfaatkan kain seperti batik dan tenun yang ia dapat dari sampah para fashion designer maupun pelaku bisnis konveksi. Sebagai ciri khas, perempuan berbintang Aquarius ini tetap tak meninggalkan identitas karyanya, yakni berwarna cerah menyala. Seperti karya-karya sebelumnya, yakni kebaya bordir gonjrek. Menurutnya, warna-warna tersebut akan lebih eye-catching dan sedap dipandang. Agar lebih cantik dan memiliki nilai jual tinggi, Lili juga tak sembarangan memadukan kain-kain perca tersebut. Misalnya saja, Lili memilih sandal yang terbuat dari kulit bukan spot, serta anyaman rotan untuk bahan dasar produk tas. In the night skyway Produksi saya yang terbaru, semua ini terang inspirasi karena ada beberapa produk dari negara lain yang seperti ini sangat booming sekali. Waktu itu saya lihat di Amerika, di New York, peminatnya sangat banyak dan harganya lumayan sekali. Jadi, saya ingin membuat produk-produk seperti ini yang nantinya bisa ekspor sampai di sana. Saat ini masih ada di Bali saja. Tidak lama juga, saya ke Amerika Januari 2019 ya. Kemudian saya pulang dan angan-angan itu segera saya wujudkan. Dan Alhamdulillah dalam waktu satu tahun, belum satu tahun ya, Januari nanti satu tahun, saya sudah ada pasar di Bali. Dan mungkin ini lebih dikenal dengan sandal hits namanya. Gaya-gaya seperti ini ada di, mereka yang di Amerika ada di buatan Vietnam sama Madrid ya. Jadi, saya ingin meraih pasar di sana juga buatan Indonesia. Ini bahan-bahan yang saya pakai adalah limbah dari para penjahit-penjahit yang bisa di-storekan ke saya tentunya per kilo berapa gitu. Per kilo dari 2.500 sampai dengan 5.000 ya. Itu untuk saya pakai bahan-bahan sandal ini. Jadi, lapisan-lapisan dan seperti ini yang kecil-kecil seperti ini semua dari limbah dari para penjahit. Karena kalau kita beli kain per meter dipakainya, cuman kecil-kecil kan sayang ya. Kainnya dipakai untuk perca-perca, dipotong-potong kecil. Sehingga saya berpikir bahwa ini saya bisa menerima perca-perca dari para karmen atau para penjahit yang membuat jahitan-jahitan itu. Itu kemudian saya gunakan lipat itu. Dan mungkin bisa menekan opos juga walaupun saya membelinya tidak gratis. Tapi ada teman-teman baik yang mereka di bidang karmen memberikan saya sampah-sampah itu secara gratis. Mungkin saya dari bordir kebaya yang warnanya juga lumayan ngejreng, warna-warni. Kalau saya padu padan dengan ini, sepertinya lebih menarik sekali ya. Jadi ada beberapa. Ini asli handmade ya. Semua saya kerjakan dengan tangan dijahit. Jadi dijahit nih, dijahit nih. Semua dijahit, semua dijahit, semua dijahit, semua. Jadi ada main lem, ada juga dijahit. Jadi ini handmade sekali. Kalau warna, emang saya tuh suka yang jreng-jreng dan tidak meninggalkan etnik ya. Kata orang-orang ciri khasnya memang di etnik, tapi warnanya terang kan. Memadu madan ini memang tidak semua orang taste-nya sama. Tidak semua pegawai yang membuat taste-nya sama dengan saya. Jadi hanya ada beberapa orang yang sama. Selebihnya, ya saya kerja sama sendiri. Lepaskan apa? Kain-kain yang dipakai bisa tenun, bisa bantik. Kemudian, ya tenun sama bantik ya. Yang kita variasi dengan bahan-bahan manik-manik seperti ini aja. Harapannya sih, saya tidak hanya menjual untuk retail aja. Tapi saya juga kepingin bisa ekspor ke luar negeri. Dan saya juga bisa mengangkat pengeracin yang membuat sandal sulit ini. Kalau saya banyak pesanan, tentunya saya juga bisa meningkatkan produktivitas sandal kulit. Asal Mojotato dan Sematika. Bagi Lily, tantangan dalam membuat aksesoris tas dan sepatu ini adalah ide kreativitas. Karena menurut perempuan kelahiran Bojonegore tersebut, Jika desain produk satu dan yang lain, pasti berbeda. Karena ini merupakan produk handmade. Tak hanya itu, ia juga ingin karyanya bisa diterima baik dalam maupun luar negeri. Dengan hal itu, otomatis mampu lebih memberdayakan para perajin kulit dan juga anyaman. Terima kasih telah menonton!